Momen peringatan Hari Perlidikan Nasional atau Hardikna selalu menyisakan renungan, begitu besarnya jasa-jasa seorang guru dalam mencerdaskan penerus bangsa. Namun, apa dikata? Guru noner yang memiliki gaji pas-pasan sekolah tidak sebanding perjuangannya dan tugas untuk mencerdaskan penerus bangsa, apalagi jauh dari kata layak. Eka Savitri, salah satu guru honorer, menuturkan sudah 17 tahun mengabdi menjadi guru, hingga saat sekarang masih belum diangkat menjadi guru PNS. Pada momentum peringatan Hardikna setentunya diharapkan kesejahteraan bagi guru honorer untuk bisa diperhatikan oleh pemerintah. Menjadi guru honorer sejak kapan itu, Bu? Saya menjadi guru honorer sejak tahun 2000. Sudah berapa tahun, Bu? Kalau dihitung sampai sekarang, ya sudah 17 tahun berjalan. 17 tahun berjalan. Terus, sekolahnya di mana saja dulu? Apakah hanya di sini atau pernah pindah-pindah? Untuk Uyata ya, untuk kerja saya di sini juga di sekolah, di luar sekolah ini, sekolah madrasah. Ya, tetapi saya di sana memang hari ini saja. Terus, apakah ada keloposan enggak selama ini, selama ini lah mengabdi siapa sama 11 tahun? Ya, banyak suka, banyak dukanya, Mas. Banyak sukanya ya bisa bertemu dengan anak-anak, bisa mentranspor ilmu dari mereka, rekreasi yang menyenangkan dengan mereka. Dukanya ya, kalau menghadapi anak-anak yang istilahnya menjengkelkan atau bagaimana, tapi itu bagi saya bukan duka saya, tapi itu sesuatu yang menyenangkan buat saya. Terima kasih.